Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dua ala ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi mohon Buya izin bertanya Bagaimana Buya jika ada makmum masbuk Buya seperti begini Buya seorang imam itu sudah melaksanakan sujud sementara makmum masbuk itu mengudak imam begitu juara ada makmum masbuk seperti imam sudah sudah sujud Buya cuman makmum masbuk itu malah biasa menyelesaikan patihah terus ruku tidak terus sujud terus akhir-akhirnya bareng sama imam begitu Buya yang menjadi pertanyaan saya apakah sah sholatnya Buya begitu Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Nah kewajiban seorang makmum itu mengikuti imam jika anda takbiratul ikhram waktu imam sujud maka anda langsung menuju sujud dan jika anda tidak melakukan sujud langsung melalui melakukan gerakan yang berbeda maka tidak sah tentu sholat anda berbeda jika anda sudah berbediri dengan imam dalam tempo yang cukup anda untuk membaca surat Al-Fatihah cuman ternyata bacaan anda sangat lambat sehingga tidak kunjung selesai atau imamnya terlalu cepat atau anda tidak tahu terlalu khusuk lalu anda lupa kemudian tiba-tiba imam sudah ruku anda baru membaca surat Al-Fatihah kemudian satu imam sudah sujud sampai sujud lagi maka anda anda boleh masih boleh karena anda ketinggalan dari surat Al-Fatihah karena ada udhur selagi anda meninggalkan surat Al-Fatihah ketinggalan surat Al-Fatihah karena udhur tadi karena imamnya terlalu cepat atau andanya terlalu lambat maksudnya memang bacaannya susah cepat karena udhur atau anda tiba-tiba lupa maka anda wajib menyempurnakan fatihahnya biarpun anda tertinggal sampai imam sujud maka anda tetap menyempurnakan gerakan di belakang anda ruku anda itidal anda sujud dengan catatan sebelum imam berdiri anda sudah ruku yang penting anda tidak boleh ketinggalan tiga rukun panjang tiga rukun panjang anda tidak boleh rukun panjang di sini kan ada rukun sujud panjang ya kan ruku panjang itidal pendek sujud dua kali ruku sekali jadi gini selagi imam pokoknya belum berdiri anda sah mengikuti dan harus begitu anda membaca fatihah terlebih dahulu walabbalin amin satu anda ruku imam masih sujud yang pertama anda itidal langsung anda sujud ngejar maka sah dan jika imam ternyata sudah keburu berdiri maka anda tidak usah ruku anda melanjutkan berdiri berkampung dengan imam ini masbuk masbuk masbuknya bukan masbuk masbuk secara secara makna tapi anda padahal ikut takbiratul ikhram dengan imam padahal takbiratul ikhram dengan imam waktu awal pertama cuman anda ngejar rukaat pertama karena ketinggalan nah kalau ini ya anda ngikuti seperti itu ingat jika anda sempat berfatihah dengan imam bareng-bareng lalu anda ketinggalan maka anda harus memburakan fatihah dan anda mengikuti belakangnya tapi yang anda tanyakan jika anda menemukan imam dalam keadaan sudah sujud kemudian anda mengejar takbiratul ikhram Allahu Akbar maka anda tak perlu ruku anda cukup langsung ikuti sujud imam karena wajiban anda mengikuti sujud kalau tidak mengikuti sujud imam anda berbeda dengan imam maka sholat menjadi taksah nah ini seperti itu jadi ada masbuk itu ada dua macam ada masjid hakiki ada masjid ma'nawi tadi ma'nawi yang kambarkan dia tidak terlambat dia ikut takbiratul imam cuman karena dia lemah bacaannya lambat bacaannya sehingga tertinggal dia bisa saja sampai 4 rukaat ketinggalan seperti yang disebutkan dalam kitab VK ada masjid yang anda tanyakan hendaknya dia langsung kalau dia takbiratul ikhram waktu imam sujud dia langsung ikut sujud gak usah dia ruku gak usah dia eitital seperti itu Wallah alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati